Indonesia dan Singapura juga sepakat menjalin kerjasama lebih erat khususnya di bidang ekonomi dan pencegahan pencucian uang. Presiden Jokowi Dodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, berkomitmen untuk bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan aksi suap yang dilakukan oleh oknum warga negara dari kedua negara. Kementerian Hukum dan HAM telah menaikkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura. Dengan demikian, koruptor maupun pelaku pencucian uang tidak bisa lagi bersembunyi di Indonesia maupun Singapura. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangnya selama 18 tahun kebelakang. Terdapat 31 jenis tindak pidana yang pelakunya dapat diekstradisi menurut perjanjian RI Singapura. Diantaranya pidana korupsi, pencucian uang, suap, hingga tindak pidana perbankan. Perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan. Hal tersebut untuk mencegah hak istimewa yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Sementara dengan penanda tanganan perjanjian VIR, maka ruang lingkup VIR Jakarta akan melingkupi seluruh wilayah udara teritorial Indonesia, terutama di perarian sekitar Kepulauan Rio dan Kepulauan Natuna. Selain perjanjian ekstradisi, Indonesia juga berhasil meyakinkan Singapura untuk menyepakati perjanjian ekstradisi yang bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan, bentuk, dan modus tindak pidana saat ini dan di masa depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDK Channel. Terima kasih telah menonton!